Hai kalian pasti kenal bahan ini ini nyaman dari pandan biasa dipakai tikar bisa juga sebagai pembungkus mayat ini kita mau buat kreativitas untuk tas berbahan tikar kita gunakan puring yaitu bahan spongebob di sini ukurannya kita pakai 27 dikali 14 untuk tasnya ini bodinya 27 dikali 25 Hai Nah terus kita kombinasikan dengan ikan ikan untuk bagian bawah dari kanyaman supaya produk yang kita taruh atau barang yang ditaruh di tas itu nampak Hai ini ada untuk tali talinya kita gunakan bahan sintetis Hai dokis sama untuk bodi tengah ini kita gunakan lebar 13 cm tujuannya agar membuat lebar tas menjadi 13 atau menjadi 10 cm Hai angka pertama kita akan membuat tali dulu kalian kita lipat seperti ini hai 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 untuk kali satunya kepalanya Lalu kita jahit bagian sebelahnya Nah, ini jadinya talenya seperti ini Kalau sudah, kita akan jahit ke bodinya Nah, disini kita jahit lapisan dengan tikarnya dari dalam Seperti ini, nanti baru dibalik Sudah, kita balik Kita bisa langsung jahit talenya Terima kasih Sesama sebelahnya Terima kasih Nah, ini kita jahitkan supaya kuat Sekarang mikanya dipasang Saya jahit keliling dulu supaya tikarnya bisa dilipat Ini kita sambung Kita takut Sekarang bagian belakang, kita pasang tali Terima kasih Terima kasih Nah, ini bagian sambungnya kita jahit-jahit Ini bisa langsung dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau putih Kalau putih mbak ada stock Oh Dia mak Kiloannya tuh 60 ribu Jadi dua kalinya webbing Cuman kan ada ongkos potong tuh Fadjar Nyacahnya tuh lho Iya tolong Rolan Enak Nyacah dewe Makanya kenapa jualnya lebih mahal dari webbing itu Prosesnya banyak Harganya lebih mahal Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih